Halo Sobat Komando yang bau badannya sanggup membuat orang sekampung pingsan semua halo bos Kabar yang cukup menggetarkan datang dari pengadaan pesawat tempur ringan LCFR IT yang dilakukan oleh Malaysia Salah satu syarikat yang mengikuti tender ini ya tidak lain tidak bukan adalah Hal Tejas dikabarkan Menawarkan pesawat varian Tejas MK1A yang jelas bukan kaleng-kaleng dengan harga Rp166 juta Malaysia duit semua bos bukan daun hasil metik di kebunya Pak Bambang Perlu diketahui Tejas MK1A adalah varian Tejas terbaru dan terkini buatan Hal Tejas Dan baru akan mulai melakukan penerbangan pertamanya pada tahun depan selepas memperoleh final Operational Clearance atau FOC Hebatnya Tejas MK1A ini sudah dilengkapi dengan radar Kahar Aisha dan harganya lebih murah dari Gripen C yang dihargai Rp240 juta Di mana kedua pesawat ini sama-sama mengikuti tender dan bertarung dalam tender LCFR IT yang dilakukan oleh Malaysia Tak cuma dilengkapi dengan radar Aisha Tejas MK1A juga akan dilengkapi dengan mission komputer dan electronic warfare suite yang lebih canggih dan hebat dari Tejas MK1 biasanya bos Dan Tejas MK1A ini juga sanggup membawa rudal Brahmos NG yang sanggup menghancurkan musuh dengan kemampuan beyond visual rank atau PVR Ngeri-ngeri sedap sekali Garangnya Brahmos NG sanggup menghancurkan musuh dengan jarak 290 km dengan kecepatan Mach 3,5 Bagaimana menurut sebut komando mengenai Tejas MK1A ini yang ditawarkan oleh Hal Tejas kepada Malaysia Minatkah Malaysia untuk membelinya? Kita tunggu saja salam komando Terima kasih telah menonton